Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Endah Wai Segiharti Kali ini aku mau Ngebahas tentang Bagaimana caranya Membranding rajutan Kalian tahu sendiri kan teman-teman Rajutan itu sekarang banyak banget Yang suka Atau menjadikan hobi Buat mereka-mereka Bahkan tidak hanya di kalangan ibu-ibu saja Melainkan di kalangan Para anak muda sekarang Dengan banyaknya orang Yang menyukai rajutan Otomatis kita sedikit kesulitan Untuk membranding Produk kita Gimana caranya Jadi ditonton sampai habis Supaya kalian mengerti Cara apa saja yang bisa Bisa mensukseskan Branding kita Oke langsung aja Yang pertama Hal pertama yang harus kita Miliki Untuk Membranding Rajutan kita Yaitu Kita harus memiliki Sosial media Jadi sosial media itu Banyak sekali ya teman-teman Ada facebook Ada instagram Ada WA Ada telegram Dan lain sebagainya Jadi kalian harus memiliki Setidaknya Salah satu Saja Nah semisal Teman-teman hanya bisa Menggunakan facebook Maka brandinglah Dengan facebook Nah bagaimana cara Brandingnya Cara brandingnya Yaitu Kalian harus rajin-rajin Mengepost Biasanya Minimal Mengepostnya Dalam satu hari Adalah Enam Atau Tujuh Oke yang kedua Setelah kita memiliki Sosial media Maka kita harus Melakukannya Tadi sudah saya bilang Dalam satu hari Kita harus Membrandingkan Atau Mengiklankan Produk kita Sebanyak Enam atau Tujuh kali Nah itu Harus rutin Jadi kita Bagaimana caranya Kita harus istiqomah Dalam melakukan Branding kita Di setiap harinya Minimal Ketika misalnya Kita benar-benar sibuk Kita harus Membrandingkan Sebanyak Tiga Kali Saja Ketiga Bagaimana cara Membrandingkannya Nah Kita Apa ya Memperkenalkan Rajutan kita Kepada orang-orang Sekitar kita Nah Bagaimana Supaya mereka itu Mengetahui Bahwa kita itu adalah Seseorang Yang bisa Merajut Dan Bagaimana caranya Mereka itu Bisa Meyakinin Kalau misalnya Kualitas rajutan kita Itu bagus Misal Kita ini Pemula Maka Teman-teman Setelah Membuatkan Orderan Mereka Maka Kalian harus Bilang bahwa Ini adalah Saya masih Pemula Maaf Kalau misalnya Hasil rajutnya Hasil rajutannya Itu kurang Memuaskan Karena saya Disini Masih belajar Mohon Dimaklumi Nah Jadi harus Jujur gitu ya Teman-teman Jangan Sampai Kita itu Kita masih Pemula Merajutnya Terus kita Sudah Bisa Sudah Memiliki Pelanggan Terus kita itu Nggak jujur Kita nggak jujur Itu sayang banget Takutnya Mereka Nggak percaya lagi Sama kita Dan Kita Mereka Nggak akan Pesan lagi Nah Mungkin itu aja ya Teman-teman Tips dari aku Semoga itu Bermanfaat Buat kalian Jangan Putus asa Buat Selalu Membrandingkan Setiap hari Isi komah Isi komah Tentunya Dan Sedikit berkorban Mengorbankan tenaga Uang Dan Lain sebagainya Untuk mengembangkan Bisnis kalian Oke teman-teman See you next time Dan Jangan lupa buat Like, comment, dan subscribe Channel ini Semoga Semakin berkembang Konten-kontennya Dan See you next time Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!